Tulah ke-9 Gelap Gulita Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 10, Ayat 21-29 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan ala kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan ala kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripadaku, Awaslah engkau, Jangan lihat mukaku lagi, Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, Engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, Tepat seperti ucapanmu itu, Aku tak akan melihat mukamu lagi. Demikianlah sabda Tuhan.